selamat menikmati katedral Hagia Sophia yang merupakan dahulu tempat bersejarah umat kristiani yang kita kenal sebagai Konstantinopel nah ada beberapa tanggapan yang disampaikan oleh negara-negara termasuk Paus Franciscus seperti dimuat dalam berita yang diangkat oleh Kompas.com dalam judulnya Kompas.com menulis bahwa Paus Franciscus sedih karena Hagia Sophia diubah kembali menjadi masjid seperti kita ketahui bahwa dahulu gereja Hagia Sophia merupakan sebuah katedral yang merupakan pusat peribadatan umat kristiani yang juga dikenal sebagai Konstantinopel pada waktu itu kemudian seperti kita ketahui ditaklukan oleh Ottoman pada tahun 1453 dan bangunan itu diubah fungsinya menjadi masjid nah beberapa saat yang lalu kita mendengar berita bahwa dikembalikan lagi fungsinya setelah sebelumnya gereja ini digunakan sebagai museum atau tempat dimana wisatawan berkunjung dalam media Kompas dikatakan bahwa Sri Paus pada minggu 12 Juli 2020 mengatakan bahwa ia sangat sedih atas keputusan Presiden Turki yang mengubah monumen era Bizantium atau era Konstantinopel yaitu gereja Hagia Sophia menjadi masjid dalam beritanya dikatakan bahwa Paus Franciscus mengatakan demikian saya memikirkan instabul saya sedang memikirkan Hagia Sophia saya sangat sedih itu adalah salah satu ungkapan yang diucapkan oleh Paus Franciscus mengapa Paus Franciscus sangat sedih kalau saya sendiri dapat memberi pendapat ini adalah pendapat saya dan bisa saja salah mengapa Paus Franciscus sedih ketika monumen atau bangunan kuno ini yang di dalamnya pernah tersimpan peradaban kekristianan di Konstantinopel yang pertama kita mengetahui bahwa Konstantinopel atau kita kenal sekarang Istanbul yaitu terutama monumen Hagia Sophia adalah gereja yang menyimpan peradaban dan sejarah yang cukup panjang tentang perjuangan dan juga tentang kekristianan mula-mula atau kekristianan perdana selain di tempat lain misalnya selain Alexandria selain di Roma dan selain di Jerusalem kemudian yang kedua monumen ini seharusnya dikembalikan kepada fungsi awalnya yaitu dikembalikan sebagai tempat ibadah umat kristiani atau dikembalikan sebagai gereja karena apa? monumen ini dikuasai atau ditaklukan dalam kondisi perang dan kita bisa melihat bahwa adalah hal yang tidak tepat ketika sebuah negara mengambil monumen yang pada hakikatnya bukan miliknya menjadi miliknya dan kemudian mengubahnya seandainya saja Turki membiarkan begitu saja dan menjadikannya musim atau apa atau tempat wisata dan tidak mengubah apa yang ada di dalamnya saya pikir adalah hal itu hal yang baik ini bisa kita katakan seperti orang mencuri mencuri sesuatu lalu sesuatu itu diubah fungsinya tetapi hasil dari pencurian itu menurut pendapat saya jadi kurang tepat ketika diubah fungsinya sementara Hagia Sofia ini ditaklukan atau diambil berkaitan dengan perang pada masanya nah yang ketiga alasan yang saya duga mengapa Paus Francisco sedih yang ketiga adalah dengan diubahnya fungsi dan kegunaan gedung ini atau Hagia Sofia ini maka unsur-unsur kekristenan atau peradaban kekristenan yang pernah ada misalnya bentuk lukisan misalnya bentuk peninggalan-peninggalan lainnya bisa suatu saat akan hilang misalnya saja dalam berbagai berita dikatakan bahwa ketika nanti dimanfaatkan sebagai masjid maka gambar-gambar atau icon-icon icon yang ada di dalam gereja misalnya icon Bunda Maria icon Yesus akan ditutup ini adalah salah satu hal yang kurang tepat karena ini adalah peninggalan sejarah kemudian Hagia Sofia atau dalam bahasa Turki Hagia Sofia juga sebenarnya tidak harus diubah mengapa cukup dijadikan sebagai tempat wisata atau tempat dimana orang-orang melihat masa lalu atau sejarah yang pernah terjadi sehingga tidak kehilangan hal-hal yang tersimpan yaitu hal-hal kuno misalnya tentang sejarah sehingga tersimpan dengan baik dan tidak berubah sebab Monumen ini adalah memang dahulunya sebuah katedral pada masa kekaisaran Byzantium Kristen dan ini sangat penting dalam sejarah kekristianan dan terutama bukan hanya kekristianan tapi sejarah pada umumnya nah diketahui bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan mengubah mengubah dan memberi perintah agar diubah dan diumumkan pada Jumat kemarin bahwa ibadah sholat umat Islam di dalam Hagia Sophia akan dimulai pada 24 Juli mendatang dengan demikian diubah fungsinya menjadi masjid nah Hagia Sophia di dalam Hagia Sophia ada gambar Yesus dan Bunda Maria yang saya ceritakan tadi akan ditutup dan ini salah satu mungkin alasan mengapa Paus Franciscus sedih nah atas tindakan yang dilakukan oleh Presiden Turki ini Uni Eropa termasuk Yunani Perancis dan Amerika Serikat telah melayangkan kritik terhadap keputusan Turki yang mengubah museum Hagia Sophia menjadi masjid nah mengapa demikian menurut apa yang ditulis dalam Kompas.com bahwa keputusan itu menimbulkan kekhawatiran akan masa depan Hagia Sophia yang pernah menjadi tempat ibadah umat Kristiani itu dan sudah menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO dengan diubahnya seperti itu maka sejarah yang tersimpan di dalamnya akan berganti dan berubah sementara sudah tercatat sebagai cagar budaya atau peninggalan bersejarah pada masa Bizantium nah dikatakan juga bahwa terutama yang dikritik oleh negara-negara ini adalah karena selama ibadat sholat dilaksanakan gambar Yesus dan Bunda Maria yang dalam iman Kristiani sebagai orang kudus dan orang-orang yang dianggap suci itu ditutup dan ikon dalam kekristenan timur juga dalam kekristenan latin dianggap sebagai hal yang sakral dan ketika ditutup itu hal yang tidak pantas dilakukan nah banyak berita memuat juga tentang Hagia Sofia sehingga viral pada hari ini juga banyak status-status di Facebook yang disampaikan oleh para netizen dan juga mereka mengutip Fatikan News yang memuat kekecewaan Paus Franciscus yang saya duga dalam pendapat saya tadi merupakan alasan dari Paus Franciscus mengapa Paus Franciscus sedih dan ini juga menurut saya tidak tepat tidak elok kalau diubah fungsinya kalau seandainya dipakai sebagai museum masih baik karena di dalamnya berarti banyak orang yang datang melihat kisah-kisah dan peradaban-peradaban yang tersimpan di dalamnya terutama peradaban-peradaban kekristenan pada abad-abad pertama nah ini adalah salah satu tanggapan saya dan pendapat saya berkaitan mengapa Paus Franciscus sedih ketika Presiden Turki memutuskan untuk mengubah fungsi dari Hagia Sofia demikian pembahasan kita pada kesempatan ini dan sampai jumpa pada pembahasan pembahasan selanjutnya salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati